Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back to my youtube channel Oke di video gue kali ini gue mau nge-review lagi sebuah produk Tapi sebelum itu gue pesenin buat kalian Jangan lupa untuk klik like, juga subscribe Dan juga share ke seluruh teman kalian di sosial media Jangan lupa juga nyalain loncengnya Supaya kalian dapat update video terbaru dari gue Oke kali ini gue mau nge-review Jadi gue mau nge-review Brasoft Eyebrow Pencil Auto Jadi ini tuh gue beli di Photoshop Kalo misalnya kalian penasaran kayak Produk-produk yang gue review itu gue dapet dari mana Kalian bisa langsung cek di description box Di situ ada kontak persennya Jadi kalian bisa langsung hubungin gitu Jadi biar kalian gak nyari-nyari lagi Oke lanjut Nah jadi sebenernya tuh dia ada dua warna Jadi ada warna hitam dan juga warna coklat Tapi gue cari yang aman Jadi kan gue pernah nge-review Pencil alisnya Brasoft yang warna hitam Tapi menurut gue itu tuh kayak terlalu Terlalu nge-drain banget Jadi kalo sekali polis itu kayak langsung Ngebentuk gitu Warnanya langsung keluar gitu Jadi gue cari aman Untuk yang eyebrow ini gue mau cari yang warna coklat Alias brown Nah ini untuk description produknya Itu dia pomnya udah bepom Terus juga disini expired date-nya itu 2023 Netanya itu adalah 0,3 gram Nah Ini radiansnya bla-bla-bla Kalian bisa cek sendiri Terus juga Untuk halal disini belum ada tulisan halalnya ya Nah by the way Gue jelasin dulu Keterangan produknya Jadi produk Brasoft mempunyai beragam macam produk Yang memenuhi kebutuhan pelengkap Eyebrow pencil ini tuh terbuat dari bahan yang aman dan berkualitas Cara bukanya itu hanya diputar Sehingga tidak perlu diraut Jadi ini gak perlu diraut Dan juga udah lulus uji Bepom Untuk masa keadaan luarsanya itu dia 3 tahun ya Terus original Tekstur lembut Warna pigmented Hasil akhir natural Menjadikan penampilan alis lebih menarik dan rapi Oke Sebenernya tadi gue udah ngecek gitu Jadi dia tuh ada 2 Kayak 2 tempat gitu Jadi yang pertama ini yang bagian ujung sini Dia ada brushnya Jadi bentuk brushnya tuh kayak gini guys Tuh Selanjutnya untuk yang sebelah sini Jadi dia itu ada eyebrow-nya Eyebrow pencil-nya Tuh Dan yang bikin gue amazing itu Bentuknya itu kayak gini Jadi kayak agak segitiga gitu Jadi gak kayak pensil gitu Dia agak kayak segitiga sih Kalau menurut gue sih ya Kalian bisa terjemahin sendiri Jadi cara pakenya itu Jadi gue tadi tuh udah latihan Apply di alis gue By the way Kalau kali ini gagal ya Maklum ya Karena gue juga bukan beauty vlogger Kayak kali ini gue mau nyobain Dan gue tuh kayak pengen nyoba banget Pasang model alis yang Kayak melengkung gini Terus pas ujungnya tuh agak melengkung gini Jadi Apa ya kan Kalau lurus kan Biasalah ya Nah gue pengen nyoba yang agak melengkung gitu Jadi pertama-tama itu Tadi gue udah latihan Pertama-tama gue pake dulu disini Jadi gue bikin garis Bikin garis di ujung atas sama ujung bawahnya dulu Nah by the way Gue tuh paling Gak mau dan takut banget Buat cukur Rambut Alis ya Jadi ini Tanpa mencukur rambut alis Dan gue tuh Pakainya tuh gini Jadi yang segitiga ujungnya tuh disini Terus yang Sisi yang duanya itu Yang disebelah sini Jadi dia ngeikutin gitu Nah gue mau bikin yang bawah dulu Kalau misalnya kalian mau lebih Kayak Lebih awet gitu ya Karena ini kan gue gak ada Kayak foundation Gak ada bedak Gak ada Jadi Kalau keringet tuh Kayak langsung kehapus gitu Nah kalau misalnya kalian mau lebih pigmented lagi Maksudnya lebih Awet Eyebrownya Boleh banget kalian tumpuk Dengan foundation Dan juga bedak Tapi karena ini gue pake Buat nge-review Dan ini muka polos gue Jadi yaudahlah ya Kalau misalnya abis dikehapus It's oke Gak masalah Nah jadi Gue bikin dulu Garis atas sama bawahnya Nah yang atas itu Yang ujung agak Ketengah gitu Gue agak Agak iniin Apa Nah jadi gue udah bikin Garis itu Di atas sama di bawah Nah ini Ini kan udah nih Jadi gue tinggal Nge-feel Nisi gitu Yang dalemnya itu Tinggal diisi doang Sebenernya ya Gue tuh gak jago banget Bikin alis Kayak gini tuh Sebenernya juga Coba-coba Tapi yaudahlah ya Sebenernya Kalau gue mau Diteken lagi Bisa Cuman Kalau ini gue lagi Percobaan dulu Entah takutnya Entah kalau udah gue tekan Hasilnya kurang oke Kan Sayang Nah oke Ini udah Udah gue isi Terus tinggal gue Gue rapiin Pake brushnya ini Jadi kayak Kan ada bulu-bulu gitu ya Yang gak rapi Ini gue rapiin Pake brushnya Sekalian Abis itu Gue rapiin Rambutnya Nih Ini abis ini Tinggal Ditebel-tebelin gitu Nah Gue tadi Tadi tuh udah nyoba Bikin yang sebelah kiri Tapi gue gak tau Kenapa Ngerasa kayak Yang sebelah kiri tuh Lebih susah guys Oke Nah jadi Gue tuh pengennya tuh Gini Sebenernya tuh Dia kayak agak Ngelengkung gitu Ke atas Yang atasnya tuh Gak ngelengkung gitu Dan ujungnya itu Kayak agak ditambahin gitu Oke Kali ini kita coba Bikin yang kiri ya Yang kiri tuh Agak susah Kalau menurut gue sih Bentar Ini butuh Kayaknya tuh Kayak kalau gak biasa Bikin alis tuh Gak bisa Waduh sering-sering gitu Bikin alis Ya belajar PD sih Sebenernya sih Kok itu tipe orang Mbak PD An Alis Jangan sama Ini kurang kedepan lagi ya Nah kalau masih Gak ada foundation kan Kalau Ini kan enak ya Ngapus-ngapusnya By the way Kalian Ini Tinggal gue ratain aja Sekalian gue ngerapin Rambut-rambutnya ini Jadi biar rambut-rambutnya itu Lebih rapi aja Karena gue tuh Gak mau Sampai Kayak ukur alis gitu Gak mau Gak berani Dan Setelah waktunya Gak boleh juga sih Dalam Agung Nah tuh kan Tuh Kalau menurutnya Ini sih kurang Kurang ini sih Yang luruhnya kurang ini Kurang keliatan lagi By the way Ini gue tuh Baru pertama kali gitu Ngubahin pake Kayak Kayak gini ya Aduh Jadi tebalannya Nah ini tinggal kayak Diratin doang Kalau Yang udahnya tuh Kayak Tinggal diisi-isi doang gitu Kalau misalnya Kalau yang udah ngolesin Yang luarnya Bisa kalian ngelatin Si bulu mata Eh sorry Alis Suka bingung Antara alis Sama bulu mata Ngomongnya Suka blibet-bibet Pokoknya gitu deh Nah ini kan Yang sini kan lurus Kayak Gitu lah Nah ini kayaknya Kalau mau lebih Lusunin lagi Oke Tinggal Terapin doang Terus Yang sini juga Terapin doang Kayaknya ini kurang Kebel sih Oke lah Nah ini dia Hasilnya guys Oke Pokoknya gini deh Intinya kayak gini Hasilnya kayak gini Oke kan Nah Jangan lupa untuk klik like Juga subscribe Dan juga share Ke seluruh temen kalian Di sosial media Dan jangan lupa juga Nyalain loncengnya Supaya kalian dapat update Video terbaru dari gue Dan thank you Bye-bye